Halo teman-teman, sesuai janji saya di video yang part 1 Dimana di video part 2 ini saya akan mengetes power yang aslinya dengan menggunakan power meter ya Jadi nanti di setiap masih handy talky BF888S Kita akan buktikan nanti di spesifikasi teknis dan Apa namanya dengan power meter apakah hasilnya sama atau tidak Oke teman-teman Saya sudah mengecas baterai yang satu ini Jadi nanti itu saya akan menggunakan baterai yang satu ini berapa Giliran saja karena yang dua lagi saya belum mengecasnya Jadi saya pastikan semua handy talky ini menggunakan baterai yang sama dan sudah full ya Jadi nanti itu kadang-kadang kan kita mau mengetes power Takutnya baterai yang salah satu dari tiga ini ada yang tidak tercharge 100% Jadi nanti bisa mengurangi hasil ukurnya ya teman-teman Oke kita mulai dari pertama Bopeng BF888S Dengan spesifikasi UHF 400-470mAh Power kurang atau sama dengan 5 Dengan baterai 3,7V Oke langsung saja kita pasang baterainya ya Kita cabut antenanya Langsung kita pasang Dan channelnya pun sama ya Nanti kita akan samakan channel berapa yang disetting ya Channel berapa yang disetting Jadi nanti kita akan samakan semisal yang Bopeng channel 3 Yang lain juga channel 3 Nah ini bisa teman-teman dengarkan Kita di channel 3 ya Kemungkinan 2 channel lah Untuk perbandingan jadi nanti channel 3 dan 4 Oke Oke kelihatan ya Ini saya pijit Atau harus berdiri lah Supaya Tidak ada gravitasi ya Disini muncul 3,5 Nah 3,5 ya Sip Oke 3,5 Itu channel 3 Sekarang kita ke channel 4 Sama Kita coba ke channel 16 Sama teman-teman semuanya 3,5 Oke silahkan teman-teman catat Siap Jadi yang Bopeng Jadi yang Bopeng Dengan spesifikasi teknisnya Di belakangnya Kurang atau sama dengan 5 Itu yang tertulis di belakangnya Mengenai informasi powernya ya Dan setelah diuji dengan power meter ini Yang muncul Yang muncul 3,5 Watt Seperti itu Saya tidak ingin mengomentari Apakah Kenapa bisa demikian Atau bagaimana Yang penting itu adanya Silahkan teman-teman Yang Memberi penilaian sendiri Oke Itu Bopeng ya Yang kedua Merk Popung Saya bacakan ulang Spesifikasinya Frekuensinya 400-470 mAh Powernya Lebih kecil Atau sama dengan 5 Baterainya sama 3,7V Dan saya pakai Lagi-lagi dengan baterai yang ini Yang sudah full ya Oke Kita pasang Tadi channelnya Di 3,4,16 ya Power on 3 3 ya Siap Kita tes Ini kok enggak Ini ya Oke teman-teman Mohon maaf Tadi mungkin konektor Yang bagian sebelah sini Tidak Nyambung Kesini ya Jadi kita ulang Power on 4 3 Siap Nomor 3 ya 2 3 Oke Oke Kita lihat Sama 3,5 Juga Sip Kopung 3,5 ya Bisa terlihat Kita tes Di channel 4 Kalau di channel 4 Sama sih 3,5 juga Sekarang Lihat Di channel Channel 16 Sama juga 3,5 Oke Itu dia Yang popung ya Sekarang Kita Cek Dengan baterai Yang sama Merak Oh sorry Merak Komtek Dengan Dengan informasi Spesifikasi 400-470 MHZ Powernya Nah Disini powernya 5W Dan baterai 3,7V Kita Cek Menggunakan Power Power Oke Ini dia Sudah terdengar ya Di posisi 3 Tadi Sama 3,5 What 6 5 4 Nomor 4 Sama 3,5 Juga 7 16 Siap Ini juga Sama Di 3,5 Oke Teman Teman Itu dia Kesimpulannya Adalah Semua Handy Talky Yang Merak Bopeng Popung Comtek Dengan Tipe BF88S Ternyata Setelah Diukur Dengan Menggunakan Batre Pull Semuanya Menggunakan Yang sama Pull ya Karena Satu Batre Saja Ini Terus Menggunakan Power Meter Yang sama Hasilnya Sama Semua Di 3,5 Watt Watt Saya Menyebut 3,5 Watt Itu Berdasarkan Jarum Dari Power Meter Ini Saya Saya Tidak Meng Klaim Kenapa Ditulis Disitu Kurang Dari Atau Sama Dengan 5 Atau Ada Merk Comtek Ditulis 5 Kenapa Hasilnya Tidak 5 Jujur Jujur Saja Saya Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengomentari Hal Itu Karena Saya Tidak Tahu Apakah Memang Ini Benar 5 Watt Atau Memang Sama Apa Hanya Sekedar Tulisan Atau Power Meternya Yang Memang Tidak Akurat Atau Bagaimana Ya Bagaimana Ya Itu Diluar Jangkauan Saya Yang Penting Saya Sudah Mengecek Power Meternya Ini Bukan Buatan Saya Ini Power Meter Beli Dan Masih Bagus Oke Itu Saja Teman Teman Dengan Kesimpulan Power Sama Semua Dan Di video Yang Selanjutnya Masih Saya Akan Membahas Tentang Tipe HT BF888S Mungkin Nanti Saya Akan Bongkar Setiap Apa Namanya Handy Toll Key Ini Dari Mesin Ya Mungkin Kita Bisa Beranggapan Bahwa Ya Power Nya Sama Mungkin Mesin Nya Sama Tapi Minimal Kita Bisa Menjawab Perasaan Keingin Tahuan Saya Sendiri Terutama Karena Saya Belum Membuka Terutama Yang Ini Yang Komtek Karena Ini Komtek Terbaru Masih Beberapa Bulan Diluncurkan Oke Untuk Itu Teman Teman Jangan Lupa Subscribe Silahkan Kalau Mau Ada Yang Bertanya Di Kolom Komentar Dan Nyalakan Lonceng Supaya Setiap Video Termasuk Video Part 3 Nanti Saya Upload Teman Teman Mendapatkan Notifikasi Oke Teman Teman Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lainya Salam Yankee Golopai Papasera Romeo Mantap